Halo semuanya, welcome back to my channel, Yunuro Project Persaingan motor di Indonesia lagi seru-serunya nih teman-teman, khususnya pabrikan Jepang Dari Yamaha, sudah muncul spy suit untuk Yamaha X-Max facelift Dan satu lagi diduga Yamaha Grand Villano ya teman-teman Terus, dari Honda, baru aja rilis kemarin tanggal 19 September yaitu New CBR250RR facelift Nah, untuk pabrikan yang berlogo S ini gak mau kalah nih teman-teman Karena pabrikan Suzuki resmi meliris warna baru atau motif baru pada tanggal 20 September 2022 kemarin Untuk motor ayam jagonya nih teman-teman atau motor underbondnya si Satria F-150 Penasaran kan seperti apa detail warna, terus sama harganya berapa? Makanya, skuy tonton terus videonya sampai habis, supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi terupdate-nya Sebelum gue lanjut bahas warna baru dari Satria F-150-nya Teman-teman jangan lupa like dan subscribe video ini ya, supaya gue makin semangat nih bikin video seputar roda 2 dan apparel ridingnya Oke, gak usah punya bahasa basi, kita langsung kelanjut lagi Jadi momen ini paling dinantikan nih teman-teman sama penggemar Satria F-150 Yang sekarang datang dengan kabar yang mengembirakan karena PT Suzuki Indomobil Sales Telah meluncurkan edisi pilihan warna baru yang spesial bagi Satria F-150 Yaitu warna Solarize Silver Matte Triton Blue Warna tersebut semakin memperkuat citra Satria F-150 Sebagai hyper underbond yang berani beda dan selalu menarik perhatian Teku Aga selaku Sales dan Marketing Departemen Head PTSS mengatakan Satria F-150 adalah motor yang sangat populer dan tetap memiliki banyak penggemar Kami memahami karakter pengguna Satria F-150 Yang sangat senang dengan sesuatu yang spesial dan tidak biasa Maka dari itu Suzuki meluncurkan varian Satria F-150 Special Edition Dengan pembaruan kombinasi warna yang sangat menarik dan sporty pastinya Penggunanya jelas akan tampil mempesona Kombinasi warna silver dan biru khas dari Suzuki X-Star memberikan semangat baru yang besar Bagi penggemar dan calon pemilik Satria F-150 Pewarnaan biru juga turut disertakan sampai lingkar velgnya nih guys Sehingga memberikan kesan sporty dan agresif secara bersamaan Namun terasa berbeda dan berkelas Sudah bukan menjadi rahasia nih di kalangan pecinta sepeda motor Bahwa performa Satria F-150 selalu memuaskan pengendaranya lewat dapur pacunya yang 150 cc Double overhead camshaft 4 valve Dengan teknologi full injeksi Dengan spek mesin tersebut Motor ini dapat menghasilkan tenaga maksimum di angka 13,6 kW Pada putaran mesin 10.000 rpm Dan torsi puncak di angka 13,8 nm pada putaran mesin 8.500 rpm Serta penggunaan liquid cooling system yang berperan untuk menjaga suhu mesin tetap optimal nih guys Kenikmatan pengendari Satria F-150 akan selalu teringat oleh siapapun Artinya untuk mesin masih sama aja ya teman-teman Tidak ada perubahan sama sekali Untuk fiturnya Satria F-150 ini juga unggul di kelasnya teman-teman Dengan kelengkapan fitur seperti LED headlight Full digital speedometer Dan one push electric starter Konstruksi rangka Suzuki Advanced Twin Spark Frame Yang ringan nih teman-teman Dan kuat turut menambah kelincahan Bermanuver Dan kepercayaan diri bagi pengendara Sekarang teman-teman dapat merasakan pengalaman berkendara yang membanggakan Dari Satria F-150 Special Edition Melalui ketersediaan unit di jaringan dealer Suzuki di seluruh Indonesia Jadi untuk Suzuki ini menawarkan Satria F-150 yang Special Edition 2022 ini Dengan harga Rp29.990.000 Harga tersebut merupakan harga on route Jakarta So menurut teman-teman gimana? Dengan warna baru untuk Satria F-150 2022-nya Silahkan berikan opini dan tanggapannya di kolom komentar Oke gue rasa cukup sampai disini dulu informasi yang bisa gue sampaikan Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk nonton video gue Jika video ini bermanfaat jangan lupa di like dan share Terus kalau teman-teman punya masukan atau saran buat konten atau buat channel ini Bisa bantu di komen aja Dan yang terakhir jangan lupa di subscribe Karena subscribe itu gratis Sama nyalain loncengnya juga nih Supaya teman-teman mendapatkan notifikasi terupdate Kalau gue ada upload video terbaru Atau teman-teman bisa juga follow instagramnya di Atunuroproject Karena sebelum gue upload ke youtube Pasti akan gue informasikan atau gue posting dulu nih di instagramnya So di instagramnya nanti bakalan lebih up to date Oke deh gue rasa itu aja dulu ya Sampai berjumpa di video seputar roda 2 dan aparel riding berikutnya Thank you semuanya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!